Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Bagaimana cara mengatasi error pada sharing printer Yaitu error 0x0006d9 Atau bisa saja error pada sharing komputer Yaitu error saat kita buka disini Jadi begini teman-teman caranya Kalau kita mau sharing printer Pastikan kita sudah setting dulu Connect antar komputer yaitu menggunakan switch hub Atau bisa menggunakan wifi Setelah kita setting API address Kemudian kita interconnect Kemudian kita akan bisa sharing printer Kita coba dulu di device and printer disini Nah disini setelah itu kita akan mendapatkan printer yang ada di device Atau yang sudah kita install Yaitu disini ada Canon, Absen Nah ini setelah terinstall kanan dan Absen ya Nah disini saya akan mencoba sharing di Canon IP 2700 series ya Caranya klik kanan Lalu kita pilih printer verbal disk Nah disini ada general sharing port dan sebagainya Lalu kita akan pilih sharing ya Karena kita akan sharing printer ya Lalu kita pilih share this printer Kemudian kita pilih ok Nah disini error ya Kita tidak bisa sharing ya Atau gagal Disini ada printer setting could not be safe Atau operation could not be complete Error 0x006d9 Atau bingung juga 001 ya Oke lalu kita pilih ok ya Kita apelkan dulu ya Kita tutup dulu semuanya Kita tutup dulu Kemudian kita lanjut buka setting di service firewall ya Caranya sangat mudah Klik pada start Lalu pada kolom search kita pilih Atau kita ketikkan saja service Services gitu ya Kemudian dot msc Nah seperti ini Karena kalau kita ketik service aja Disini banyak ya Ada service.exe Ada service msc dan sebagainya Nah disini service Services ya Bagai sbelah tang Kemudian dot msc Nah seperti ini Maka akan muncul seperti disini ya Kemudian kita pilih klik kanan Kemudian kita run administrator ya Nah seperti ini ya Kemudian kita klik salah satu gini Kita scroll ke bawah Kemudian cari window firewall Nah seperti ini ya Disini ada window firewall Nah pakai window firewall Kita setting properties ya Caranya klik kanan Nah kemudian kita pilih properties Nah disini disable ya Startup type disable Lalu kita pilih yang automatic Nah seperti ini Automatic ya Setelah itu teman-teman Kita ok saja ya Ok Nah setelah itu kita close Nice Kemudian kita coba lagi pada device dan printer Lalu kita klik kanan pada kanan Ya printer properties Lalu kita pilih sharing Kita centang lagi ya Sharing nya Kemudian kita ok Nah Oke disini teman-teman ya Sebenarnya disini sudah Sudah Apa namanya Berhasil Ya Sudah berhasil Tinggal kita restart aja Disini ya teman-teman ya Caranya ini sudah kita Blik Lalu pilih Ok Nah ya Seperti itu ya Ok Nah seperti itu ya Lalu Lalu Apa namanya Setelah itu kita restart ya Kita restart dulu Kalau tidak bisa Biasanya ada yang langsung juga teman-teman ya Ada yang gagal Tapi teman-teman coba restart dulu ya Kita restart dulu ya Kita restart Kemudian teman-teman coba lagi Nah disini kalau saya restart Maka Videonya akan berhasil Berakhir ya Ok Caranya sangat penting ya teman-teman ya Teman-teman bisa Cari di service tadi ya Lalu masuk ke Plus size printer ya Coba teman-teman Nanti kalau sudah restart Teman-teman coba lagi ulangi ya Di printer dulu Kemudian sharing ya Seperti ini ya Kemudian ok 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 demikian teman-teman Tutorial singkat dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton channel sudah Jangan lupa subscribe dan like di channel saya Untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya